Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kita pada kali ini yaitu tentang Toharo Apa itu Toharo? Toharo menurut bahasa artinya bersih atau bersuci Menurut istilah, Toharo artinya membersihkan diri dari najis dan hadas Pengertian Toharo ini berkaitan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyicikan diri Toharo ini dibagi menjadi dua Yang pertama Toharo dari najis Yang kedua Toharo dari hadas Najis adalah kotoran yang melekat pada badan dan benda yang wajib disucikan Najis ini ada tiga macam Yang pertama Najis Mukhofava, Najis Mutawasito, dan Najis Mugolozo Najis Mukhofava yaitu Najis yang ringan Seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain asih Selanjutnya Najis Mutawasito yaitu Najis yang sedang Seperti darah, nanah, kotoran manusia, dan bangkai hewan Cara menyicikannya hanya dengan menggunakan air hingga bersih Sampai warna, rasa, dan baunya hilang Selanjutnya yang terakhir, Najis Berat atau Mugolozo Najis ini seperti jelatan anjing dan babi Cara menyicikannya dicuci 7 kali Dan salah satunya dicampur dengan menggunakan tanah Selanjutnya Hadas Hadas adalah keadaan diri seorang muslim Yang dapat menyebabkannya tidak esah dalam melakukan ibadah Hadas ini dibagi menjadi dua Yang pertama Hadas kecil Yang kedua Hadas besar Sebab nyatakannya Hadas kecil Yang pertama keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur Yang kedua hilangnya akal atau tidur Yang ketiga bersentuhan antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram Yang keempat menyentuh kemaluan dengan telapak tangan Cara menyicikannya yaitu dengan berwudu atau tayamum Selanjutnya sebab dinyatakannya Hadas besar Yang pertama haid Yang kedua nifas Yang ketiga jimak Yang keempat Keluarnya mani Bagi laki-laki baik itu sengaja maupun tidak sengaja Cara menyicikannya yaitu dengan mandi besar Selanjutnya kita masuk pada tata cara berwudu, tayamum, dan mandi Silahkan simak video berikut ini Cara wudu dengan keran Mulailah berwudu dengan membaca basmalah Nyalakan keran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air Cuci tangan tiga kali sambil menyela-nyela jari Lalu berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan satu cidukan tangan Lakukan hal ini sebanyak tiga kali Mencuci wajah tiga kali Cuci tangan sampai sedikit di atas siku tiga kali sambil menyela-nyela jari Mengusap kepala sekali bisa dengan dua cara Yang pertama, setelah mencuci tangan, langsung mengusap kepala tanpa mengambil air yang baru Yang kedua, mengambil air yang baru, kemudian dibuang, lalu digunakan untuk mengusap kepala Mencuci kaki sampai sedikit di atas mata kaki Tiga kali sambil menyela-nyela jari kaki dengan kelingking Berdoa setelah wudu tanpa mengangkat tangan Asyadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shari kalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma jjalni min atawabin Wajjalni min al-mutatahhirin Terima kasih telah menonton! Pertama, baca bismillah sebelum masuk kamar mandi Kedua, tuangkan air dan cuci kedua tangan Ketiga, ambil air dengan tangan kanan atau gayung Untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri Keempat, bersihkan kotoran kemaluan yang menempel pada tangan kiri Dengan menggosokkannya ke lantai atau menggunakan sabun Kelima, kumur dan hirup air ke dalam hidung Kemudian wudu tanpa mencuci kaki Karena bagian ini diakhirkan Keenam, selah pangkal rambut dan basahi dengan air Hingga membasahi seluruh kepala dan rambut Ketujuh, siram kepala tiga kali Kedelapan, guyur air ke seluruh badan Dengan mendahulukan bagian kanan Bisa menggunakan shower Kesembilan, pindah tempat kemudian cuci kedua kaki Dan selah jari-jari kaki Hingga membasahi seluruh kaki Sampai disini apakah sudah dipahami? Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat Dalam kehidupan kita sehari-hari Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh